Bulim sucun jilid 19. Sikut kiri lehawe eheng chia kena tergores oleh potlot mas giyok liong, keruan hatinya bertambah marah seperti terbakar. Terlihat ia geleng-gelengkan kepalanya yang besar sehingga rambutnya menjadi riap-riapan, mukanya menyeringai seperti wajah setan, menepuk kedua tangannya ia menggembur keras, bocah keparat, kau harus mati. Tepat di saat ia mengayun telapak tangannya, cahaya merah dari bara yang panas sekali samar-samar seperti dua tongga api menyembur keluar dari telapak tangannya. Terdengar panci keyong berteriak, giyok liong, hati-hati, inilah lehawe eheng chiang. Siang-siang giyok liong sudah kerahkan seluruh latihan lewekangnya jilau juga dikerahkan sampai puncaknya, tanpa disadari tangan kirinya sudah merogoh keluar seruling samar nyawa. Dengan kedua senjata ampuh dan sakti berada di tangan giyok liong seperti harimau tumbuh sayap, dengan gencar ia lancarkan seluruh kepandainya. Lambat laun kedua belah pihak sudah kerahkan kemampuan masing-masing, seluruh kekuatan telah disalurkan untuk mengadu kekerasan. Pada saat itulah, mendadak gelak tawa lantang yang kumandang di tengah udara meluncur semakin dekat dari kejauhan sana. Belum sempat metu berkedip, dalam gelanggang sudah bertambah dengan empat laki-laki tua berambut putih perak. Rambut keempat orang tua ini sama-sama berkilau, sikapnya gagah bertubuh tinggi besar dan kekar. Begitu mendarat di tanah, serem tak mereka bersuara, lewe eng chia, berhenti. Agaknya Pak Chi Kayong kenal keempat kakek tua ini, memburu maju beberapa langkah ia berseru, jikeng sugi titik, koma. Keempat kakek tua itu sedikit manggut sambil tersenyum, katanya bersama, Keyoak, apakah baik? Kita sekarang sudah merubah sebutan bersama Pak Hei Sulok. Hahaha, tanda seru. Sementara itu Giyok Leong juga sudah memburu tiba lantas menjura kepada keempat kakek tua itu, ujarnya, apakah Ciam Puat berempat belum kembali ke petingguan di laut utara? Leha Wee Heng Chia menggosok-gosok kedua telapak tangannya, matanya berapi-api sambil berkauk uring-uringan, aku tengah menuntut balas hutang darah dengan bocah ini, peduli apa dengan kalian. Tanda petik. Tertua dari Pak Hei Sulok King Tian Siolusei segera menarik muka desisnya berat, tutup mulutmu. Sebab Mas Yau Hiap yang kau tuntut ini adalah juga orang yang hendak kita undang, terpaksa kau harus mengalah sedikit. Kembalilah kesarangmu di perbatasan sana. Terhitung kau yang sebat. Lihian termuda dari Pak Hei Sulok mendekat di samping Giyok Leong, dengan sungguh-sungguh ia berkata, kawan kecil. Tanda seru. Kita sudah kembali ke laut utara, kini kita menerima perintah majikan untuk mengundangmu ke laut utara. Belum Giyok Leong sempat menjawab, di sebelah sana Leha Wee Heng Chia sudah menggerung gusar, sambil mengemahkan kedua tangannya terus menubruk maju. Berubah air muka Pak Hei Sulok melihat amukan orang seperti banteng ketaton ini, serem tak mereka bergerak bersama mendorong tangan memapak ke depan, seraya berseru, besarnya limu iblis. Belang ledakan yang keras sekali menggetarkan bumi dan langit Leha Wee Heng Chia tergetar mundur lima kaki, angkara murka menghantui pikirannya. Sebaliknya Pak Hei Sulok masing-masing juga tersurut mundur tiga kaki, air muka mereka mengunjuk sikap serius, tempat kosong di antara jarak mereka yang terpaut. Dua tombak itu rumput menjadi kering, batu juga terhangus seperti telah terjadi kebakaran besar laksana di samber geledek sehingga meninggalkan bekas yang menyolok. King Tian Xin Lu Sei menjadi murka, gerungnya berat, Betapapun jahatnya Leha Wee Heng Cheng, jangan kau lupakan Nai Hem Keng dari Ping Goan di Laut Utara yang merupakan tandingan setimpal dari ilmu jahatmu itu. Wi Tian Ing Ye Upau juga berubah air mukanya, ancamnya dengan serius, tua bangka-bangkotan yang tidak tahu akan kebaikan. Kaliong Gi Hang juga membentak, kalau berani mari sekali lagi. Pat Oi Ke Yong berseritawa seraya maju tampil ke depan, katanya lembut kepada Leha Wee Heng Chia, urusan hari ini menurut pematku sudah wis aja sampai di sini. Kalau api ketemu es, ku kira tidak bakal membawa keuntungan. Leha Wee Heng Chia merenung sebentar, sinar matanya lantas beringas tajam menatap ke arah Giok Leong, desisnya penuh kebencian, baik. Bocah keparat. Urusan ini tidak akan berakhir sampai di sini saja. Giok Leong bergelak tawa dengan congkaknya, ujaraya lantang, aku ma Giok Leong selalu melayani tantanganmu. King Tian Xia Lusei menjadi tidak sabar, sekali melayang ia mendesak maju ke depan Leha Wee Heng Chia sembari membentak. Kalau mau jual lagak marilah sekarang saja. Mana Leha Wee Heng Chia bisa tahan di olok-olok sedemikian rupa, sambil kertak gigi segera tangannya terayun terus menepuk ke atas kepala King Tian Xin Lusei berbareng. Mulutnya membentak, aliran Pak Hei kalian terlalu menghina orang. Besarnya limu serintak Pak Hei Sulaw melompat maju, masing-masing kirim pukulan setaker tenaganya, bayangan orang, angin pukulan, serta hawa yang panas membakar terbaur dengan hawa dingin, batu menjadi hancur rumput berterbangan menari-nari udara menjadi gelap ditaburi kotoran dan debu. Siapapun tak melihat tegas, dan siapapun takkan menduga haya pekik beruntun terdengar lantas terlihatlah bayangan mereka berpencar. Pak Hei Sulaw dalam segebrak telah mengadu kekuatan pukulan dengan Leha Wee Heng Chia. Aduk pukulan kali ini kedua belah pihak sudah kerahkan seluruh kekuatannya. Secara naruliah dibandingkan Leha Wee Heng Chia adalah seorang gembong silat aneh dari luar perbatasan, luekang serta kepandainya lihai luar biasa yang sangat diagungkan di daerahnya, terutama Leha Wee Bu Beng Chiang, pukulan tangan berapi tak kenal ampun, sudah menjagoi di dunia persilatan merupakan ilmu tunggal yang jarang menemui tandingannya. Seumpama Nae Haem Keng dari Pingguan di Laut Utara yang merupakan lawan tandingannya yang setimpal, karena yang satu panas dan yang lain dingin membeku, jikalau mereka berempat tidak bergabung mungkin juga takkan kuat bertahan, jangan kata bisa menang. Sebuah pamao sering dibicarakan orang di kalangan Kango yang berkata, dua kepalan sulit melawan empat tangan, seorang gagah perwira tak gentar menghadapi keroyokan. Sekarang terbukti dengan seluruh kekuatan Pak Hei Sulo harus mengadu pukulan, dengan gabungan lewakang mereka. Berempat yang masing-masing mempunyai latihan ratusan tahun jadi boleh dijumlah menjadi empat ratusan tahun, maka dapatlah dibayangkan betapa hebat perbawa dari gabungan lewakang selama latihan empat ratus tahun ini. Maka tidaklah heranlah Hwe Heng Chia yang mempunyai latihan kepandainya selama dua ratus tahun menelan pil pahit, begitulah sebat sekali ia melompat mundur setombak lebih, mukanya yang merah beringas tadi kini berubah pucat pasti menakutkan orang, kedua tangannya tergantung semampai naga-naganya ia sudah lemas kehabisan tenaga karena terkuras habis mengadu pukulan dasyat tadi. Sorot matanya yang tadi berkilat gelarang juga menjadi lesu guram, ujarnya dengan rasa tertekan, pihak Pak Hei kalian suka main keroyok, sampai mati juga loho takkan tunduk. Lihian maju selangkah, ejeknya tembrang, tidak tunduk. Tapi hari ini terhitung sudah keoh, seorang laki-laki harus tahu gelagat, lekaslah pergi-pergi. Karena empat lawan satu tadi maka Pak Hei bun kita mengampuni jiwamu sekali ini. Sudah keok jenge kelehawe Heng Chia dengan uring-uringan, jangan kalian mimpi di siang hari bolong. Agaknya ia masih belum kapok dan ingin maju lagi, kedua tangannya digerakkan sehingga berbunyi kerotokan. Tiba-tiba sebuah bayangan hitam melayang turun di sampingnya kiranya hiat hang pangcu yang berkedok itu telah muncul, katanya sambil langkat tangan, Ciam Pua, selama gunung-gunung tetap menghijau tak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Bocah ini takkan selamanya mengandal pihak Pak Hei untuk melindunginya. Lain hari kita boleh mencarinya. Terpaksa lehawe Heng Chia harus melihat angin memutar haluan, sambil membanting kaki ia tuding Giyok Leong, ancamnya, lain hari jangan kau kepergok di tangan lohu. Tanda petik. Sekarang juga tidak menjadi halangan tantang Giyok Leong. Baik, seru lehawe Heng Chia sambil kertak gigi marahnya masih belum hilang, ingat kejadian hari ini. Mari tanda seru bayangan merah melayang sekali berkelebat. Bayangannya sudah terbang jauh seperti mengejar angin. Sepasang matanya berkilat dibalik ke dok Hyat Hang Pang Chu menatap gusar ke arah Gok Leong, lalu ia pimpin anak buahnya mengundurkan diri. Sementara itu bok Pak Dit Jan Sako yang duduk di tanah bersema di mengobati luka-lukanya itu entah sudah tidak kelihatan bayangannya lagi. Menghadapi Pak Hei Suyo, Pak Chi Kei Yong berseritawa, kapan kalian berempat sudah menghamba ke dalam Pak Hei, ataukah kalian mendirikan aliran tersendiri? Li Hian juga tertawa-tawar, katanya, emangnya bertulang budak kita tetap meneduh di bawah perintah orang, Kei Yong jangan mencertawakan lo. Terlintas rasa heran dan tak habis mengerti pada air muka Pak Chi Kei Yong, tanyanya, apakah Saudara Li tidak bicara kelakar? Li Hian menyahut sungguh, masa aku harus berkelakar terhadap Raja Pengemis macam kau? Lalu siapakah cukong kalian? Li Hian menyengir tawa, sahutnya penuh arti, harap maaf, hal ini tak bisa kita beritahu, karena, tak kalah mana King Tian Si Lu Se tengah bicara kepada Gio Kli Yong, kita berempat mendapat perintah dari Junjungan, siang malam kita menempuh perjalanan balik ke Tionggoan sini. harap si Yau Hiap suka mengiring kita ke Pak Hei. Sekarang juga kita harus berangkat supaya Junjungan tidak khawatir dan mengharap-harap. Gio Kli Yong mengedip-ngedip Kap Mete, tanyanya heran, kalian khusus diperintahkan untuk mencari aku? Benar, tiada urusan lain yang lebih penting dari ini-ini sahut Li Hian. Gio Kli Yong semakin menaruh perhatian tanyanya mendadak, siapakah pimpinan dari Pak Hei kalian? Wampu belum pernah tahu namanya, bagaimana bisa. Setelah si Yau Hiap tiba di Pak Hei, tentu semua akan jauh beres. Hati Gio Kli Yong menjadi gunda sulit mengambil keputusan, sebaliknya Ali Hian sudah mendesaknya lagi, si Yau Hiap, bagaimana karakter dan martabat kita berempat takkan dapat mengelabui Ke Yong, tujuan kali ini tentu takkan terjadi sesuatu yang merugikan kau. Gio Kli Yong menjadi rikuh memandang ke arah Pak Chi Ke Yong. Pak Chi Ke Yong sendiri agaknya juga tengah merenungkan sesuatu apa, mendengar ucapan Li Hian itu segera ia menimbrung Ji Kang Sugi dulu malang melintang di Kangou memperoleh pujian harum, untuk kali ini aku pengemis tua sungguh sangat kagum. Li Hian tertawa getir, ujarnya Ke Yong terlalu memuji, banyak terima kasih. King Tian Sin Luse mengangkat tangan menyilakan Gio Kli Yong, si Yau Hiap, mari silahkan. Sejenak Gio Kli Yong berpikir, lalu katanya Rikuh, harap kalian suka maafkan, saat ini aku tak mungkin ikut kalian menuju ke Pak Hei. Apakah kau meragukan ketulusan hati kita berempat akan tugas yang dibebankan kepada kami ini? Bukan, bukan cepat-cepat Gio Kli Yong berkata sambil goyang tangan. Lalu kenapa? Aku harus menepati janji ke Yau Bing Mohek benar, ujar Li Hian, perihal itu aku tahu, tapi untuk janjimu itu biar aku mewakili kau ke sana. Tidak mungkin. Harap si Yau Hiap suka melegakan hati. Ya, bukan aku khawatir, sebab guruku sudah ke sana lebih dulu, mungkin saat ini sudah tiba di ngarai Im Hang di puncak Bu Iaye Hong. Jadi si Yau Hiap tertekat harus berangkat ke sana Gio Kli Yong manggut-manggut mengiakan. Pak Hei Sulo saling pandang sebentar, raut muka mereka menunjuk serba susah. Pak Cik Hayong sendiri juga menjadi kewalahan katanya kepada Gio Kli Yong, setelah bertemu dengan Su Humu, katakan supaya dia tidak melupakan janji pertemuan di Gak Yang Loh pada hari Goan Siao nanti. Aku masih ada urusan, aku harus berangkat dulu lalu ia manggut-manggut ke arah Pak Hei Sulo sambil berpisah. Setelah bayangan Pak Cik Hayong menghilang, Gio Kli Yong menjura kepada Sulo katanya, para Ciam Pua, aku juga harus minta diri. Tunggu sebentar tiba-tiba Lihian maju mencegah, Gio Kli Yong cepat-cepat menghentikan langkahnya, tanyanya tak mengerti. Lihian PWS sebetulnya wampu. Tanpa menanti Gio Kli Yong berbicara habis, Lihian sudah celingukan keempat penjuru, seperti memeriksa sesuatu lalu katanya lirih, saat ini tiada orang lain, tiada halangan aku beritahukan kepada kau, perjalanan ke Pak Hei kali ini betapa juga kau harus berangkat. Sebetulnya untuk keperluan apakah? Sebab sampai di ini Lihian ragu-ragu meneruskan katanya, melirik ketiga temannya, dengan sikap serius mereka bertiga segera berkata, nanti dulu mari kita periksa tempat ini. Tanda petik. Serempak mereka berempat lantas berlari pencar keempat penjuru beruntun berapa kali lompatan bagian utara timur selat kaadan barat telah mereka geledah dengan seksama. Begitu tangkas dan gesit sekali gerak-gerik mereka tak lama kemudian dengan berbagai gaya loncatan berbareng mereka sudah loncat kembali. Gio Kli Yong menjadi bingung dan tak habis mengerti melihat tingkah laku mereka yang serba aneh ini, entah apa maksud mereka begitu serius dan begitu hati-hati. Untuk keperluan apakah mereka bekerja sedemikian rapi dan waspada. Tak lama kemudian Sulo sudah mengelilingi Gio Kli Yong Lihian buka bicara dengan hati-hati dan prihatin, Siung Hiap, bukankah kau hendak mencari tahu riwayat hidupmu, serta hendak menuntut balas bagi ayah bundamu? Tergetar badan Gio Kli Yong terasa darah, berdesir keras sekali dalam tubuhnya, sahutnya cepat, ya, benar. Perjalanan ke Pak Hei, Laut Utara, kali ini mungkin ada sangkut laut dengan rahasia riwayat hidupmu, janganlah kasihasiakan kesempatan yang baik ini. Ha, keterangan ini benar-benar di luar sangka Gio Kli Yong tidak aheran ia tersentak kaset. Apakah benar ucapan Ciampua ini? Aku hanya dapat memberi keterangan sampai sekian saja. Tanda seru. Yang lain aku tak bisa membocorkan kenapa pula begitu? Sebab urusan ini masih merupakan tanda tanya besar tentang kebenarannya, betul atau tidak siapapun tiada yang berani memberi kepastian, maka aku tidak berani banyak mulut. Maksudmu tentang aku dengan junjungan kalian di Pak Hei itu. Ini, Pak Hei Sula mengunjuk senyum simpul yang misterius dengan ragu-ragu mereka menyahut samar-samar. Selama kelana di Kango, belum pernah Gio Kli Yong melupakan rahasia riwayat hidupnya, hakikatnya selama ini belum pernah diperoleh sumber pemecahan tentang asal-usul dirinya, sekarang secara di luar dugaan mengalami peristiwa yang sangat diharapkan betapa juga dia tidak akan menyianyikan kesempatan bagus ini. Akan tetapi, suhu yang berbudi jauh menempuh bahaya kebulehang demi memenuhi perjuangan dirinya, sebetulnya mengandalkan kepandayan dan lewekang cuji panggyok, dapatlah dipercaya bahwa gurunya takkan mungkin kena cidra di Yeu Bing Mohek. Tapi sebagai seorang murid yang mengerti tata kehidupan dan budi pekerti, bagaimana juga dirinya tidak boleh tinggal berpeluk tangan menonton saja. Apalagi bukannya Pak Chi Ke Yong memberi pesan untuk disampaikan kepada gurunya. Kematian Witian Chi Yang Leongbun tersangkut praut dengan pedang dan meletusnya bencana dunia persilatan yang bersumber dari hutan kematian, hal ini juga harus segera dilaporkan kepada suhunya, banyak persoalan ini benar-benar membuatnya serba sulit. Giyok Leong merenung sekian lamanya, baru akhirnya berkata penuh kepastian, bagaimana juga aku harus menyusul suhu di buleisan dulu, harap kalian pulang dulu ke Pak Hei, laporkan kepada cukong kalian, baru setelah urusan di buleisan selesai, aku pasti segera berangkat ke sana, harap para ciam puan nanti memberi petunjuk. Pak Hei Sulo saling pandang terpaksa mereka manggut-manggut saja, Ping Tian Xin Lusei merogoh saku mengeluarkan sebuah kantongan suara hijau terus diangsurkan ke depan Giyok Leong, dengan air muka prihatin dan sungguh-sungguh ia berkata, Sio Hiap, benda ini adalah hawe iso atling, lencana salju terbang, bagi siapa yang membekal lencana ini boleh bergerak bebas di daerah Pak Hei, malah pasti ada orang yang menyambut dan melayani segala keperluan, kami harap setelah urusan di buleisan selesai, kau segera berangkat ke sana. Lihian juga menambahkan dengan serius, lencana ini merupakan benda pusaka dari Pak Hei kita, merupakan tanda teragung yang tidak ternilai harganya, Sio Hiap jangan kau pandang enteng benda ini. Giyok Leong mengulur tangan menyambut kentongan sutra hijau yang lembut laksana salju lalu dibukanya, tiba-tiba pandangannya menjadi silau, kiranya benda dalam kalangan ITN bukan lain sebuah lemcana empat persegi berwarna putih seperti perak tapi bukan titik perak, bukan batu Giyok pula, bobotnya lebih berat dari benda logam biasanya, apalagi memancarkan cahaya cemerlang dan berhawa dingin, begitu bersih menembus cahaya sangat indah sekali. Kata Lusei lebih lanjut, Jian Lian Soat Siau Hwi Soat Ling ini adalah batu motor yang jatuh ke dalam timbunan salju di daerah Pak Hei pada ribuan tahun yang lalu, selama ribuan tahun ini sudah menyedot hawa dingin dari salju menjadikan lebih keras dari baja, aliran kita hanya memperoleh dua potong, dipandang sebagai benda pusaka yaak tak ternilai sekarang dijadikan lencana, perintah, atau pertanda tertinggi dari golongan kita untuk segala pelosok di Pak Hei sebelum berangkat menunaikan tugas kali ini, Cukong ada berpesan wanti-wanti dan menyerahkan lencana pusaka ini, sebagai penghargaan untuk menyambut Siau Hwiak dan diharap supaya tidak sampai hilang. Melihat orang memberi pesan sedemikian serius, Giyok Liyong malah tidak enak menerima, katanya mengangsurkan kembali, jikalau sedemikian berhak aga, aku benar-benar tidak berhak menerima. Lihian cepat berkata, kalangan persilatan di Pak Hei jangan disamakan dengan dunia persilatan di Tionggoan, kalau tidak membekal Hwi Soatling setiap tindakan mungkin kau akan selalu menghadapi banyak kesukaran, Siau Hiap terima saja. Merah wajah King Tian In Lu Sei, katanya Rikuh, bukan Loh Siu banyak curiga, aku hanya menerangkan asal-lusul dan kepentingan dari Hwi Soatling ini, harap Siau Hiap tidak salah paham. Giyok Liyong sendiri juga menjadi kikuk, terpaksa ia simpan lencana menjaga serta berkata, kalau begitu, banyak terima kasih akan segala bantuan ini, sekarang aku minta diri. Pak Hei Sui O berkata bersama, kami berempat menunggu kedatangan Siau Hiap di Pak Hei. Aku pasti datang. Silakan Pak Hei Sulaw melejit bersama hanya berapa kali lompatan saja bayangan mereka sudah menghilang di kejauhan sana. Giyok Liyong terlongong memandang ke depan, tangannya merabah-rabah Hwi Soatling, sesaat perasaannya yang sangat gundah sulit dikendalikan. Sebab sebagai manusia umumnya tentu mempunyai rumah sendiri, punya ayah bunda seumpama ayah bunda sudah meninggal, paling tidak juga mengetahui siapakah nama ayah bunda serta riwayat hidupnya selama masih hidup, adalah semua ini bagi Giyok Liyong masih sangat kabur dan gelap, sekarang sudah mendapat titik terang sebagai petunjuk ke arah penyelidikannya yang menjurus ke sumber yang tepat. Betapa Giyok Liyong takkan gundah setelah mendengar berita yang menggirangkan ini, karena selama ini dengan segala daya upaya dan jerih payah sudah menyelidiki kemana-mana tanpa hasil, dan sekarang karena benturan banyak hal-hal yang harus segera dilaksanakan terpaksa ia harus menunda perjalanan ke Pak Hei ini. Entah berapa lama Giyok Liyong mendelong memandang ke arah di mana Pak Hei Sulong menghilang, hatinya menjadi kosong dan tak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Akhirnya setelah menghela nafas panjang menyusuri pinggir sungai ia beriari-lari kencang seperti orang gila turun gunung. Karena kerisauan hatinya maka ia kerahkan seluruh lewakangnya untuk mengembangkan ilmu ringan tubuh, satu pihak untuk melampiaskan ganjalan hatinya, kedua karena ingin benar rasanya dapat segera terbang sampai di Buleisan, setelah bersuah dengan suhu segera berangkat lagi menuju ke Pak Hei, untuk memecahkan rahasia riwayat hidupnya. Tengah malam ia sudah sampai di luar batas pegunungan di sini jalan datar maka langkah kakinya menjadi lebih pesat terus menuju ke Buleisan. Seorang diri siang malam terus menempuh perjalanan jauh ini, beruntun beberapa hari sampai pakaiannya tak keruan, akhirnya ia sampai juga di daerah perbatasan gunung Bu Iai Hong. Sore hari itu ia tiba di kaki gunting Bulei, dilihatnya hari sudah hampir petang, terpaksa ia mencari penginapan di dalam sebuah kota kecil, menurut perhitungannya setelah mencari tahu jalan, besok pagi-pagi sekali segera melanjutkan perjalanan memasuki pegunungan. Beberapa hari ini kurang tidur kurang makan dengan puas, tidak mandi lagi, maka begitu mendapat tempat menetap, setelah cuci badan lantas pesan makanan dan minuman paling mahal setelah makan besar dengan lahapnya, ia kembali ke kamarnya, mencopot baju luarnya meletakkan potlot mas, seruling dan hawe i soatling di atas ranjang, meskipun hari masih pagi ia sudah mapan tidur supaya besok bisa bangun pagi dan melanjutkan perjalanan. Tak nyana, kira-kira tengah malam tiba-tiba ia siuman dari tidurnya terasa seluruh badan panas membara seperti terbakar, begitu panas sampai tak tertahan lagi, napasnya juga seperti menyemburkan api, seluruh tulang belulang terasa linu dan sakit sekali, jantung berdasir keras sekali, sehingga darah terasa bergolak dalam tubuhnya. Giyok liong tak kuat lagi, susah payah ia coba merangkak bangun, akan tetapi seluruh badan terasa lemas sedikit pun tak kuasa mengerahkan tenaga. Keruan bukan kepalang kejutnya, apakah luekang telah buyar dan kehilangan hawa murni? Ataukah sudah jauh wajib CTO, tersesat tanda tanya. Haruslah diketahui bagai orang tokoh silat yang melihat luekang atau hawa murni yang sudah sempurna badannya akan kuat bertahan dari segala macam penyakit, maka biasanya mereka berusia sampai lanjut dengan badan tetap segar bugar. Bagi Giyok liong yang sudah mencapai latihan sempurna seharusnya tidak mungkin bisa terserang penyakit sekarang kenyataan dirinya mengalami keadaan yang di iuartau sebelumnya betapa hatinya takkan kejut dan khawatir. Betapa juga Giyok liong tidak putus asa, dengan menahan segala derita, ia berusaha mengerahkan hawa murni lalu pelan-pelan disalurkan. Siapa tahu, bukan saja hawa murni sulit dihimpunkan, malah pusarnya terasa panas seperti dibakar, sakit bukan buatan, isi perut seperti dipuntir dan dipanggang, seluruh sendi tulang seperti copot, jalan darah menjadi panas laksana arus gelombang panas yang cepat sekali menjalar ke seluruh badan. Akhirnya Giyok liong tidak tahan lagi terguling-guling di atas ranjang sambil mengeluh sesambatan, kebetulan penginapan itu banyak kamar kosong, maklum kota kecil yang jarang diinjak pedagang besar dari luar daerah. Apalagi pemilik penginapan tidur di bagian ruang paling belakang, meskipun Giyok liong sudah tergerung-gerung menahan sakit sudah tentu tiada seorang pun yang menghiraukan, sebagai orang kelana kalau jatuh sakit dalam penginapan dirantau benar-benar merupakan suatu penderitaan besar. Bagi orang yang pernah mengalami sendiri baru akan tahu betapa hebat penderitaan yang menyiksa dirinya itu. Sudah tentu orang lain takkan dapat meresapi akan hal ini. Demikianlah keadaan Giyok liong, menghadapi sebuah pelita yang kelap-kelip di atas meja ia terus bergulingan saking tak tahan, mulut sudah terasa kering seperti dibakar namun ia hanya mendelong saja melihat tipeoci dan cawan yang terletak di meja, tak mampu mengambilnya karena seluruh badan lemai lunglai tak bertenaga. Seketika hatinya pilu dan sedih sekali, air matah tak tertahan mengalir dengan dras sampai bantal menjadi basah. Tahan punya tahan setelah menderita siksaan yang hebat itu akhirnya cuaca mulai terang tanah. Waktu pelayan penginapan masuk membawakan air sebaskom baru diketahui bahwa Giyok liong celentang terserang penyakit di atas tempat tidur, tanyanya, cuan muda, kenapa kau? Seluruh badan Giyok liong masih panas membara, keluhnya berkata, ambilkan air yang dingin, aku dahaga, sekali. Segera pelayan itu memegang secawan air dingin terus maju mendekat baru berapa langkah ya laitas berteriak kaget, Haya, cuan muda kenapa badanmu begitu panas, lihat aku sampai tidak berani mendekati. Oh, apa ya keluh Giyok liong semakin sedih. Siapa itu tiba-tiba dari luar terdengar sebuah bentakan, keniparibat ribut. Seiring dengan suaranya di ambang pintu lantas muncul seorang laki-laki pertengahan umur wajahnya kasar dan bengis, penuh daging menonjol. Si pelayan segera membungkuk maju terus menyapa hormat, Samya, kau orang tua tiba. Laki-laki pertengahan umur yang dipanggil Samya itu mengerutkan kening tanyanya, ada apa? Lekas-lekas si pelayan menjawab, cuan muda ini terserang penyakit, mungkin. Tanda petik. Kenapa dibuat heran, sentak laki-laki kasar itu acuh tak acuh, bekal yang dibawa banyak tidak sambil berkat tamatanya jelilatan menyapu pandang ke seluruh ruangan kamar, lalu sambungnya lagi dengan nada menghina, ku kira banyak membawa uang untuk membeli obat di atas gunung? Ternyata uang sangunya saja tidak cukup, nanti setelah malam tiba angkut keluar dan buang ke dalam sungai, supaya tidak menghabiskan sebuah peti mati. Hektometer, apakah kau ini pemilik penginapan ini jengek giyok liong gusar? Si pelayan segera menyahut, bukan ini adalah siow refretnya dari atas gunuak, penginapan kita ini. Jangan cerewet, bentak siow samya. Dalam beberapa hari ini mungkin ada mangsa besar yang bakal naik ke atas gunung, kalian harus hati-hati. Si pelayan lantas menarik leher sambil membungkuk-bungkuk, lidahnya dijulurkan keluar dengan ketakutan. Sementara itu, laki-laki yang dipanggil siow samya itu lantas tinggal pergi sambil menggendong tangan. Mengawasi punggung orang itu sungguh berang bukan buatan hati giyok liong, ingin rasanya sekali bacok mampuskan niat usia kurang ajar ini. Akan tetapi saat itu dirinya sendiri sedang dalam keadaan sekarat, jangan kata hendak membacok untuk angkat tangan sendiri saja tidak kuat, mana mungkin bisa melampiaskan rasa dongkolnya. Terpaksa ia minta belas kasihan kepada si pelayan, siow ji koan ambilkan air. Si pelayan menjinjing secawan teh dan baru saja hendak diangsurkan datang. Mendadak seseorang berteriak, siow ji, nona besar turun gunung, lekas sediakan hidangan. Agaknya si pelayan sangat terkejut akan perintah ini, segera ia menyahut keras, baik, segera aku datang dengan tersipu ia lantas lari keluar pintu, saking gugup sampai lupa meletakkan cawan teh yang akan diberikan kepada giyok liong itu. Terang cawan itu pecah berhamburan jatuh di atas lantai, tak menghiraukan cawan pecah itu ia terus memburu lari keluar kamar. Aduh keparat kurang ajar demikian terdengar keluhan dan bentakan gusar di ambang pintu, terlihatlah bayangan merah berkelebat. Kontan si pelayan terhoyung sempoyongan masuk ke kamar terus terjungkir balik menghadap langit. Giyok liong menjadi kaget, tak tahu apa yang telah terjadi, tanyanya, siow ji ko, kenapa kau? Bi um sempat si pelayan merangkak bangun menjawab pertanyaan, dari ambang pintu melengguk berjalan masuk seorang gadis baju merah, katanya uring-uringan, jalan tidak pakai mata, biar mampus jiwamu ai belum habis kata-katanya mendadak ia berseru kejut terus memburu masuk kamar. Nonali begitu melihat gadis baju merah ini yang tak lain adalah Ang Imoli Li Hong, Giyok liong berseru kegirangan seperti ketebu pamili, namun suaranya menjadi tersendak di kerongkongan karena kering, hidung menjadi kecut. Begitu melihat Giyok liong yang rebah di atas ranjang, Ang Imoli Li Hong segera memburu maju ke pinggir ranjang, katanya terperanjat, kau bagaimana bisa kau matanya? Yang bening jelilaksana mata burung hang itu lantas menitikan air mata. Peristiwa aneh yang dulu terjadi membawa kesan mendalam bagi pertemuan Giyok liong dan Ang Imoli Li Hong untuk pertama kalinya dulu, malah Ang Imoli pernah menolong jiwa Giyok liong, sejak berpisah sampai sekarang, walaupun dulu belum pernah bicara secara panjang lebar, tapi dalam nurani masing-masing sudah bersemi rasa simpatik sebagai kawan terdekat yang mempunyai ikatan batin antara mati dan hidup. Terutama bagi Ang Imoli Li Hong, cobalah pikir, bila seorang perempuan tidak mempunyai rasa cinta kasih, siapa yang sudi menolong jiwa orang dengan mempertaruhkan jiwa sendiri sekarang meskipun di tempat yang tak terduga ini bertemu kembali malah Giyok liong dalam keadaan sakit berat, semakin besar rasa tanggung jawab sebagai seorang sahabat sejati. Dengan adanya alasan jama' yang alamiah ini, maka seruan panggilan tadi terdengar begitu mesra penuh perasaan, ini lebih mengesankan dan mengetuk sanubari. Bagi Li Hong sendiri, sejak berpisah dengan Giyok liong dulu, boleh dikata setiap saat selalu terbayang akan pemuda. Pujaannya ini sekarang begitu melihat Seng Jejaka terserang penyakit begitu parah, betapa hatinya takkan sedih. Tak kuasa mereka saling berpandangan dengan mecengembeng air mata. Melihat Giyok liong adalah kenalan kental Ang Imoli Li Hong, apalagi melihat hubungan mereka yang mesra itu, si pelayan tak hiraukan lagi bokongnya yang jatuh kesakitan tadi, tersipu-sipu ia merangkak bangun terus menuang teh lalu diangsurkan ke depan pembaringan, katanya, cuan muda minum teh. Membasut air matu yang berlinang lihang berkata ke memek, bagaimana sampai terserang penyakit demikian? Kau titik disambutnya cawan teh dari pelayan lalu diangsurkan sendiri ke mulut Giyok liong. Mendapat peluang ini si pelayan lantas berlari terbirit-birit keluar kamar, tak lama kemudian, laki-laki bertengahan umur bermuka kasar yang dipanggil Siow Samia itu telah memburu masuk ke dalam kamar dengan muka gugup dan penuh rasa ketakutan dengan langkah lebar segera ia membungkut badan menjura dalam, sikapnya ini betul-betul menyebalkan, dasar manusia penjilat yang rendah budi, ujarnya lirih kepada lihang, Siow Chia, dia. Tanpa melirik sedikit pun lihang mengulurkan tangannya merabah jidat Giyok liong mulutnya lantas mengeluh tertahan, hayah, badanmu panas benar, tanpa menanti Giyok liong mengiakan ia lantas memutar tubuh, menghadapi laki-laki kasar itu, makinya, modar kau. Ayo sediakan tandu, angkut Siow Hiap ini ke atas gunung. Siow Sam si laki-laki kasar tadi mengiakan Samlil membungkut badan dalam hampir saja kepalanya menyentuh dengkulnya. Sebentar Ang Imoli lihang berpikir, lalu katanya kepada Giyok liong, coba kau berdaya mengenakan pakaianmu, aku tunggu di luar. Tempat ini tidak jauh dari rumahku, kau istirahat di sana nanti ku panggilkan tabibu untuk menyembuhkan penyakitmu ini hatimu jangan risau. Seperti kakak menghibur adik, seperti pula ibunda yang mengemang kakinya hakikatnya tidak lain hanya sebagai kekasih yang menghibur dan prihatin kepada pujaannya. Giyok liong manggut-manggut, susah payah ia mengiakan, sambil melirik penuh arti Ang Imoli beranjak keluar terus menutup pintu. Seluruh tubuh Giyok liong panas sukar ditahan, badan lemas lunglai. Tapi sekuat tenaga ia berusaha merangkak bangun terus mengenakan pakaian luarnya, menjemput potlot mas, seruling sam bernyawa dan hawe ihunling lalu hendak dimasukannya. Teruskan ke dalam buntalannya. Hah tiba-tiba ia berseru kejut waktu tangannya memegang Jianlian Lutsiao Hwe Isatling, seketika terasa suhu panas badannya segera menurun dan susut sebagian besar, rasa sakit juga berangsur hilang, selain masih terasa lemas dan puyeng, kalau dibanding waktu berbaring tadi saya umpama dua orang yang jauh sekali bedanya. Rasa kejutnya ini terlalu mendadak dan begitu lebih besar waktu ia terserang penyakit yang melumpuhkan seluruh sendi-sendi tulangnya ini. Sebab kejadian ini juga sangat aneh sekali, pikirannya bagaimana ini bisa terjadi apa Giyok Liyong. Terlongong-longong menggenggam Hwe I Soatling itu sekarang keandahan telah timbul lagi, terasa pada telapak tangan yang menggenggam Jianlian Iui Siao Hwe I, Soatling itu meremes sejalur hawa dingin yang menyejukkan terus menerjang ke seluruh aurat syarat dan sendi-sendi tulangnya meluas ke seluruh badan, di mana hawa dingin ini tiba, terasa semakin sejuk nyaman, suhu panas yang merangsang dalam badannya lantas punah tak berbekas lagi, semangatnya lantas terbangun. Ya, tentu begitu tak tertahan ia berseru kegirangan pikirnya, mungkin aku terserang penyakit panas beracun, Hwe I Soatling ini sangat dingin maka dapat memunahkan suhu panas, semalam aku buka pakaian dan meletakkannya di pinggir maka suhu panas terus terjangkit sampai tidak tertahan lagi. Tapi, luekang yang ku pelajari adalah ilmu dari aliran lurus yang murni, bagaimana aku terserang panas beracun. Memikirkan penemuannya ini sehingga ia menjublek semakin lama. Blank, blank. Hai, kenapakah sudah mengenakan pakaian belum di luar pintu digembrong, Ang Imoli lihang berteriak tidak sabaran lagi. Giyok liong tersipu-sipu seperti baru sadar dari lamunannya, sambil masih menggenggam Hwe I Soatling ia membuka pintu sambil tertawa ia berkata, Wah merepotkan nonali menunggu terlalu lama. Haya, saking kejut angel mo lilihang sampai tersurut mundur keluar pintu, sepasang matanya kesima dan berkedip-kedip, katanya, Kau, kau. Sesaat mulutnya melongotak. Mampu bicara. Giyok liong sendiri juga menjadi sulit untuk menerangkan, mulutnya juga tergagap. Aku titik aku. Tanda petik. Hahaha. Akhirnya mereka bergelak tawa berhadapan, nadanya penuh riang gembira. Saat mana laki-laki bernama Siow Sam itu sudah masuk dan tengah menggamit-gamit maju pelan-pelan dan hati-hati di belakang Ang Imoli lihang sebagaimana lazimnya sebagai budak ia membungkuk hormat. Seraya berkata, Laporto Asyocia, Tandu. Lihang tengah tertawa riang dan kehilangan kontrol, mendengar teguran ini seketika merah pada mukanya, semprotnya sambil mengerut kening dan mendulik, Siow Lim. Lihatlah tingkah polahmu yang main sembunyi seperti panca longok. Siow Sam mengerutkan leher, mundur dua tindak sahutnya membungkuk badan, tadi hamba sudah melapor bahwa Tandu sudah disiapkan. Rasa dongkol lihang masih belum hilang bentaknya, sudah sana tunggu di luar. Gio Kliong teringat akan sikap Siow Sam yang congkak dan gagah-gagahan tadi, maka ia bertanya, Nonali, siapakah orang ini? Kacung pengantar berita dan tukang gertak sambal. Siow Sam si budak rendah itu segera maju setindak lalu menjura kepada Gio Kliong katanya, hamba yang rendah bernama Siow Sen. Cis lihang marah semprotnya semakin gusar, jangan kau banyak mulut di hadapan Siow Hiap. Tidak tahu diri minta dilaporkan kepada ayah coba kedua kaki anjingmu dipatahkan dan dibuang ke gunung untuk tangsel serigala. Berubah ketakutan air muka Siow Sem, seluruh badan gemetar tersipu-sipu ia minta ampun, harap Siow Chia suka memberi ampun maafkan kekurang ajaran hamba, selanjutnya hamba takkan berani lagi, takkan berani lagi. Gio Kliong radariku malah, katanya memutar haluan, Nonali, penyakitku sudah sembuh, aku masih punya urusan penting, terpaksa tak dapat berkunjung ke rumahmu, biarlah lain kesempatan. Ang Imoli lihang tersentak kaget, tanyanya, ada urusan penting? Ya, sebab aku ada suatu janji yang sangat penting harus ditepati. Janji apakah itu? Hal ini titik. Gio Kliong menjadi bimbang untuk menerangkan karena ia tidak suka tentang perjanjian dengan pihak Yeu Bing Mokshek diketahui orang lain, kata-katanya sudah sampai di ujung mutui lantas ia berkata putar haluan, aku hendak mencari guruku. Dimanakah gurumu sekarang? Sekarang sudah memasuki bu leisan, maka aku buru-buru menyusulnya kemari. Sungguh kebetulan sekali, rumahku berada di bu leisan, kita akan sejalan dan satu tujuan. Tanda petik. Terpaksa Gio Yung tak bisa mencari alasan lain lagi, katanya apa boleh buat, kalau begitu, marilah kita naik gunung bersama, setelah sampai di persimpangan kita berpisah. Ang Imwe Li Hang tersenyum penuh arti, sambil manggut, baiklah lalu ia berpaling dan memberi perintah kepada Siaw Sam, tandu tak berguna lagi, sediakan kuda. Bagaikan mendapat loterai besar, Siaw Sam mengiakan kegirangan. Setelah keluar dari penginapan benring, mereka naik kuda terus membedal menuju kebu Ia Yesan, sepanjang jalan ini banyak tikungan dan harus melewati hutan lebat dan himpun kembang yang berkembang semarak, aliran sungai dengan airnya yang bening, banyak panorama yang mempersonakan, begitu ia sambil bercakap-cakap Seenaknya mereka terus maju, tak terasa mereka sudah semakin dalam memasuki pedalaman pegunungan yang semakin jelek dan berbahaya. Hari sudah lewat tengah hari di depan sebuah selat terlihatlah sebuah batu gunung yang berdiri setinggi lima. Tombak, di mana terukir huruf-huruf besar yang berbunyi, pintu masuk menuju Im Leong Pei. Begitu melihat tanda jalan ini, di atas kuda segera Gio Kliong menjurah kepada Li Hang, Nona Li aku yang rendah harus berpisah di sini apakah kudamu ini boleh kupinjam, nanti setelah turun gunung pasti ku kembalikan di penginapan itu. Li Hang cekikikan geli, ujarnya, belum saatnya kita berpisah ucapan berpisah terlalu pagi kau katakan. Apakah Nona juga hendak menuju ke Im Leong Gei, ngarai angin dingin. Li Hang mandah cekikikan lagi, menarik tali kekangnya di bedal meninggalkannya lari ke depan langsung memasuki selat sempit yang menuju ke Im Hang Gei itu. Mau tak mau Gio Kliong harus berpikir, aneh. Bagaimana mungkin dia bisa menetap di Im Hang Gei? Pengah ia berpikir-pikir, kuda tunggangannya tanpa dikendalikan lagi segera berlari sendiri mengikuti di belakang tunggangan Li Hang. Tak lama kemudian pandangan di depan mendadak menjadi gelap, kiranya di sebelah depan sana adalah selat sempit yang diapit oleh lereng gunung yang sangat curam dan tinggi, di tengah-tengahnya ada mulut selat yang mereka cukup tiba untuk jalan seorang dan seekor kuda, ini betul-betul merupakan jalanan yang sangat bahaya sekali. Di depan selat sempit ini terdapat pula sebuah baru pualam warna hijau yang terukir beberapa huruf berbunyi, tempat terlarang Ye Ubing, sembarang orang tak boleh masuk. Baru saja Giyok Jiong hendak berseru mencegah Li Hang yang memang berjalan di sebelah depan terus membedal kudanya masuk tanpa melirik ke atas batu yang penuh huruf. Huruf peringatan C, umpama tidak melihat saja ia terus berlari kencang memasuki selat itu. Bukan begitu saja malah kedua kakinya menendang perut kuda, saking kesakitan sang tunggangan menjadi jemuk krak berdiri sambil berbenger keras dan memekik panjang, suaranya kumandang dan bergema lama dalam alam pegunungan yang sepi ini. Bercekat hati Giyok Liyong, batinya, kalau sampai konangan oleh anak buah pihak Ye Ubing Mohek, lalu bagaimana baiknya karena pikirannya segera ia cong telang kudanya semakin cepat mengejar ketat di belakang Li Hang, serunya dengan suara tertahan, nonali. Kini sudah sampai di tempat terlarang, menurut hematku. Tak sangka dari atas kuda Li Hang berpaling sambil unjuk senyum manis, katanya menggoda, kau takut. Aku hanya khawatir kau terbawa-bawa dalam kericuhan ini. Ha-ha-ha. Ha-ha-ha. Ang Imoli Li Hang terloroh-loroh geli di atas kuda, sambil meliuk-liuk badan dan menekan perut, bukan begitu saja. Malah nada tawanya ia tekan dengan menggunakan lewekang sehingga gelak tawanya melengking tinggi membelah kesunyian di alam pegunungan, mungkin suaranya bisa terdengar sejauh Li Malih dengan jelas. Keruan Giyok Li Hang semaki gelisah, tapi hakikatnya mereka sudah beranjak terlalu dalam paling tidak sudah sampai di tengah-tengah selat sempit itu, seumpama tidak bisa menembus terus ke depan untuk putar balik juga tidak mungkin lagi. Apa boleh buat dalam hati ia mengeluh panjang pendek, celaka jikalau anak buah Ye U Bing Mohek meluruk datang karena suaranya tadi, Li Hang mana mungkin kuat menghadapi mereka karena pikirannya ini hatinya menjadi semakin gugup, serunya, Nonali. Apakah kau tahu untuk tujuan apa aku meluruk datang ke atas buleisan ini? Kalau tidak kau jelaskan mana aku bisa tahu, sahut Li Hang tawar. Aku ada janji dengan pihak Ye U Bing Mohek untuk menyelesaikan suatu pertikaian. Oh, begitu ujar Li Hang acuh tak acuh sedikit pun ia tidak terkejut atau heran. Giyok Liong menambahkan, karena itu ku harap Nona berhenti sampai di sini saja supaya tidak terbawa-bawa dalam urusan yang tak ada habisnya ini. Ye U Bing Mohek itu adalah serigala atau harimau ini. Kau sendiri tidak takut kepada mereka, masa aku Li Hang harus takut? Bukan begitu maksudku. Kalau tidak, mengapakah selalu mendesak aku kembali saja titik? Karena aku tidak ingin melihat Nona terlihat dalam urusan ini, maka, tanda petik, seumpama tidak ingin terlihat juga tidak mungkin lagi, kenapa begitu? Sebab dengan adanya kau, aku. Ucapannya yang terakhir tak terdengar lagi oleh Giyok Liong saking lirihnya sambil menoleh ke belakang tampak sepasang metelihang yang memancarkan cahaya yang cemerlang melirik penuh arti kepada Giyok Liong. Saat mana mereka sudah dekat mulut keluar selat sempit itu. Tidak jauh di depan sana dalam semak belukar sudah tampak gerak-gerik bayangan orang. Melihat ini segera Giyok Liong tarik tali kekangnya membedal kuda menerobos lewat ke depan menghadang di depan Li Hang, dengan suara berat ia membentak, Nonali berhenti, lihatlah. Belum hilang suaranya dari berbagai penjuru di semak belukar itu beruntun melompat keluar puluhan laki-laki seragam abu-abu berambut panjang, sambil bersuit nyaring mereka menghadang di depan jalan. Rombongan laki-laki ini semua berambut panjang terurai, jubah panjang menyentuh tanah, terang mereka setingkatan dengan para rasul dan pihak Y.U. Bing Mohek, sudah tentu hal ini membuat Giyok Liong kaget dan bersiaga. Dari atas kuda Giyok Liong melompat tinggi setombak lebih terus hinggap di atas tanah, serunya sambil membusung dada. Titik 2 Aku yang rendah menerpati janji tiga bulan yang lalu ke Im Hang G. Lekas laporkan kepada ketua kalian. Tak duga para rombongan seragam abu-abu seperti tidak mendengar seruannya, meti mereka semua tertuju ke arah Angi Mo Li Li Hang masih bercokol di atas kuda. Keruan Giyok Liong menjadi uring-uringan dan gelisah. Tapi Li Hang sendiri bersilat tenang seperti tidak terjadi apa-apa, malah unjuk senyum menggumam, katanya kepada Giyok Liong dengan lembut, naiklah ke kudamu, perjalanan masih cukup jauh. Giyok Liong terlongong heran terunya gugup, nonali, orang-orang ini maksudnya hendak berpaling lagi menunjuk rombongan abu-abu itu serta memberi lau kepada Li Hang siapa mereka adanya, siapa tahu, waktu ia menoleh balik lagi, orang-orang seragam abu-abu itu seperti hilang di telan bumi tak kelihatan lagi bayangannya, entah kemana perginya. Aih, sesaat Giyok Liong menjadi melongo di tempatnya karena tak menduga sebelumnya. Angi Mo Li Li Hang bersikap biasa suaranya juga wajar, katanya menunjuk tunggangan Giyok Liong, naiklah mari kita lanjutkan ke depan. Giyok Liong seperti tenggelam dalam lautan kabut tebal yang gelap, matanya menjelajah ke sekitarnya, tapi keadaan sunyi senyap tanpa suara apa-apa, terpaksa ia naik ke atas kudanya lagi, katanya coba memancing, nonali rumahmu. Tanpa menanti Giyok Liong berkata habis Li Hang sudah menunjuk gunung gemunung di depan sana sembari berkata, di depan itulah tak jauh lagi. Walaupun hati Giyok Liong penuh curiga tapi terpaksa ia mengintil maju terus kira-kira beberapa ratus meter kemudian, di sebelah depan pinggir jalan terdapat sebuah pohon besar di atas pohon inilah terpasang papan kayu di atas kayu ini digambar setan terbentuk mahluk aneh, di mana tertulis delapan huruf besar yang berwarna merah darah berbunyi daerah terlarang, masuk mati. Giyok Liong tak tahan lantas berteriak sambil membedal kodanya mengejar ke depan. Nonali, lekas turun, lekas turun. Tanda seru. Li Hang Mandah berseritawa, sikapnya wajar ujarnya dengan nada menggoda, kenapa? Tidakkah kau melihat papan larangan itu? Di depan masih ada satu lagi betul juga kira-kira puluhan meter kemudian di atas pohon ada pula papan kayu yang dipanjang di atas pohon, kali ini berbunyi, dilarang kembangkan silat letakan senjata tajam. Giyok Liong lantas berpikir, sungguh aneh kalau melarang orang masuk kenapa dipasang lagi papan larangan kedua yang satu sama lain menjadi kontras, bukankah berarti menampar mulutnya sendiri? Ang Imoli Li Hang agaknya dapat menyelami isi hati Giyok Liong, ujarnya genit, papan larangan ini khusus ditunjukkan kepada kaum dalam orang-orang Mohek sendiri. Oh, masa orang-orang Mohek sendiri kalau masuk ke dalam sarang juga harus meletakkan senjata dan dilarang menggunakan ilmu sifatnya? Sudah tentu, sesuai dengan larangan itu lalu kita ini. Kita juga termasuk orang sendiri, maka tidak perlu mendapat larangan sesuai dengan papan larangan pertama. kita. Orang sendiri? Kau diundang kemari, dan aku tinggal di sini, bukankah termasuk orang sendiri? Ada orang datang. Benar juga di sebelah depan dari dua samping jalan melayang-layang seperti tidak menyentuh tanah berkelebat keluar 18 laki-laki kekat berambut panjang seragam hitam, gerak langkah mereka sangat aneh dan lucu sekali, terang kepandaian rombongan kedua ini jauh lebih lihai dan tinggi dibanding dengan rombongan seragam abu-abu tadi. Segera Giyok Leong siap terus mengerahkan jilau untuk melindungi badan, siapa tahu kiranya ke-18 laki-laki seragam hitam ini lantas berbaris rapi di kedua pinggiran jalan di belakang papan larangan kedua itu, semua berdiri tegap dengan matuh, tertuju ke depan tanpa bergerak dan bersuara. Mari Ang ITNO Li Li Hang mengajak Giyok Leong maju terus, dengan pecut di tangan ia mencongklang tunggangannya terus menerobos ke depan melewati tengah-tengah deretan barisan ke-18 seragam hitam itu. Jantung Giyok Leong berdebar keras, hatinya menjadi was-was dan risau, tak tahu apa yang bakal terjadi dan apapula sebabnya. Kalau sudah berani datang, apapun akibatnya harus berani dihadapi, tak pedui sarang naga atau gua harimau, keadaanku seumpama anak panah yang terpasang di busur, tinggal dilepaskan, seperti menunggang harimau yang sulit turun, betapapun aku tak boleh unjuk kelemahan supaya dia dipandang ringan olen mereka karena pikirannya ini, Giyok Leong tak banyak mulut lagi, mengintil di belakang lihang ia pun sedepan pelan-pelan. Kira-kira dua puluhan tombak lagi, di depan sana terlihat lagi papan larangan ketiga kali ini hanya tertulis dua huruf besar warna hitam, tenang. Sampai di depan papan larangan lihang menghentikan kudanya terus turun dari tunggangannya, serunya merdu menggiurkan, sudah sampai turun. Belum lagi Giyok Leong bergerak turun, bayangan orang berkelebat, dari belakang papan larangan itu melayang keluar empat orang aneh berambut panjang yang mengenakan seragam kuning. Kerodendanan keempat orang aneh ini serupa dan sama, rambutnya riap-riapan dengan rumen muka yang kasar dan beringas sangat menekutkan, apalagi panca inderanya tidak lengkap, kulit mukanya penuh tergores bekas luka-luka dari senjata tajam yang matang melintang, jadi hakikatnya rumen mukanya ini sudah tidak menyerupai wajah manusia. Umumnya, sekali pandang saja orang akan ketakutan dan merinding. Begitu menginjak tanah tersipu-sipu mereka memburu maju menyambut ke depan angi mo li li hang terus menyapa berbareng, si o cia telah pulang. Sesaat giok liong tertegun di atas kudanya, pikirnya, apa li hang warga ye u bing mohek, tapi tiada banyak tempo untuk dia berpikir. Dengan sikap angkuh dan besar-besar li liong manggut lalu katanya menunjuk giok liong, su ciang, empat pang lima. Koma menghadap pada matai hiap. Mendapat perintah ini keempat orang aneh itu saling pandang sebentar terus maju melangkah sambil menjura kepada giok liong, serunya bersama, selamat datang matai hiap. Dengan suara merdunya lantas li hang memperkenalkan, inilah angkuh su ciang, tokoh kosan langsung di bawah san cu, ketua, bu leisan, kaum bulim baik golongan hitam bila mendengar namanya pasti lari ketakutan, untuk aliran putih paling tidak akan mengerutkan kening, puluh haa tahun yang lalu mereka sudah malang melintang di Kanghou dengan nama ang estes uniing, empat pan atfa dari keluarga ang. Angkuh su ciang mundur berbareng sembari mengiakan, si o cia terlalu memuji hamba sekalian. Namun sedikitpun li hang tidak hiraukan mereka lagi, tanpa banyak omong lagi tangannya menjulur menyelahkan serta berkata kepada Gio Cleong, silakan. Bagi Gio Cleong semua yang dihadapi ini menjadi serba di luar dugaan, semua dirasakan aneh dan mengherankan, terpaksa ia bersikap acuh mengikuti situasi dengan manggut. Manggut tersenyum, menurut yang ditunjuk li hang ia mendahului berjalan di depan. Setelah belak belok beberapa kali pemandangan di depan Matt mendadak berubah sama sekali, sebuah lereng bukit yang terjaltak kelihatan ujung pangkalnya setinggi ribuan meter terbentang di depan mata, betapa curam dan berbahaya sungguh mengiriskan sekali, puncak tertinggi tak kelihatan diselimuti awan tebal, angin menghembus keras menyampuk muka. Di dasar lereng curam sana pohon-pohon syong dan pek tumbuh subur, air sungai mengalir deras sekali laksana derap ribuan kuda yang mecembedal kencang menggetarkan bumi memekakan telinga, mengiring dasar jurang di dasar lereng gunung curam itu adalah sebuah jalanan gunung yang penuh ditaburi lumut yang sangat licin sekali, sekali kurang hati-hati begitu terpeleset pasti badan akan jatuh masuk jurang tak terkira dalamnya. Sampai di ujung jalan kecil pegunungan ini dihadapannya dihadapi banyak gua-gua yang hitam gelap, gua-gua ini berjajar sedemikian banyak tak kurang 19 lobang. Gua besar yang terletak di paling tengah teratas atapnya terukir huruf-huruf kuno yang besar berbunyi Ye U Bing. Melihat kedua huruf besar ini tanpa merasa Gio Kliong menghentikan langkahnya, katanya kepada Ang Imoli Li Hong, Nonali, kau adalah. Li Hong tersenyum simpul, ujarnya, masuk dulu, nanti kita bicara lagi. Belum lenyap suara Li Hong, mendadak kok-kok sebuah jeritan keras yang pendek menembus angkasa terdengar dari puncak lereng yang tinggi sana. Tak kuasa berubah air muka Li Hong sesaat ia tertegun melenggong. Gio Kliong sendiri juga menjadi kaget dan kesemah mendengar suara itu. Si U U Ur terdengar angin berkesur disusul. Sebuah bayangan merah melesat keluar dari Ye U Bing Hek menyusuri jalan kecil di atas lereng itu beruntun beberapa kali loncaran saja ringan sekali sudah meluncur turun dan hinggap di samping Li Hong pendatang ini kiranya adalah seorang laki Yaki tiga puluhan tahun pakaian merah yang dipakainya itu sangat menyolok mata kedua biji matanya berkilat tajam pertama-tama ia tetap Gio Kliong lalu beralih pandang ke arah Li Hong katanya lantang dik, kau sudah kembali? Tidak menjawab sebaliknya Li Hong baru bertanya to aku di puncak lereng ayah naik ke puncak sana untuk menepati janji kupikir tanda petik Li Hong bertambah heran tanyanya mengerut kening menepati janji lalu ia berputar menghadapi Gio Kliong katanya lagi kau punya teman? Gio Kliong menggeleng kepala dengan keheranan katanya teman? aku? tidak? lalu siapakah dia ang imoli li ho'ok menggumam dan berkata seorang diri sambil merenung lalu katanya kepada laki-laki berbaju merah itu to aku layanilah masih yau hiap ini masuk ke dalam lembah biar aku naik ke atas melihat-lihat cepat-cepat ang mau atau laki-laki berpakaian merah itu menggoyang tangan serta berkata gugup dik jangan bagaimana wata ayah masa kau tidak tahu apa yang dikatakan ayah? selamat menikmati